Bagaimana aksi mereka? Aksi bayi superhero yang pertama adalah aksi Dragon Baby. Bayi yang berkarakter sebagai Bruce Lee Chilling seperti dalam film Thor The Dragon ini dilakukan oleh bayi bernama Romeo Elvis Multibus. Aksi Baby Dragon itu bermula saat dia tengah asyik bermain di rumput halaman belakang rumah yang tiba-tiba saja mendapat gangguan dari boneka naga. Masa tertantang, Dragon Baby itu pun segera memulai perkelahian dengan sebuah dekan naga. Dengan gaya bela diri khas Bruce Lee, bocong lagi itu terlihat sangat sangat berkelahi meski sekali menangis saat dia tercetuk. Namun bayi Romeo yang menjadi Dragon Baby itu pun berhasil mengalahkan musuhnya. Dan mereka pasti bagian dadanya seperti seorang jagoan yang berhasil mengambil jantung musuhnya. Beralih ke aksi bayi super selanjutnya. Dalam video berdurasi 4 menit 15 detik ini terlihat aksi seorang balita yang tengah memperagakan sosok superhero Superman. Di awal video, nampak Superman mongil ini sedang terbambang bag adegan pembuka film Superman yang sesungguhnya. Kemudian adegan beralih ke tempat Clark Kent atau Superman sedang bekerja sebagai seorang wartawan. Saat sedang serius bekerja, tiba-tiba sang jagoan cilik ini merasakan panggilan bahaya. Ia pun segera berubah wujud sebagai Superman. Misi pertama adalah menyelamatkan boneka beruang yang terjepit di bawah mobil. Setelah berhasil, Superman mongil ini pun segera terbang ke angkasa untuk menyelesaikan misi selanjutnya. Yaitu menyelamatkan boneka beruang yang terjebak dalam garasi. Dengan mata sinar X yang tembus pandang, ia pun langsung mengetahui posisi seorang korban. Superman cilik ini pun kemudian membuka pintu garasi dengan kekuatan supernya dan sukses menyelamatkan si boneka beruang. Ia pun terbang melintasi luar angkasa. Selanjutnya adalah aksi bayi yang berperan sebagai Spider-Man yang melawan seorang perampok. Dalam video ini terlihat seorang bayi mongil yang hanya mengenakan pop-pop, tenang menemukan sesu dengan botol. Dari luar rumah, seorang perampok bertopeng terlihat sedang berusaha masuk ke dalam rumah. Layaknya Peter Parker, bayi berusia 2 tahun ini pun waspada dan langsung berubah wujud menjadi Spider-Man. Ia pun lantas terlibat pertarungan seru dengan perampok bertopeng yang diperankan oleh sang kakak. Setelah bertarung cukup sengit, Spidey mongil ini berhasil merebut senjata mainan sang perampok dan berhasil melompokkannya dengan satu tembakan. Berikutnya adalah aksi dua bocah kecil yang berperan sebagai Batman dan Spider-Man. Di awal video tersebut nampak seorang penjahat yang diperankan, seorang wanita yang sedang berusaha untuk memboykot kereta api yang didang laju. Beruntung wajah Guancellis, Batman dan Spider-Man ini mengetahui aksi kejahatan tersebut dan berhasil menggagalkannya. Jahat tersebut pun melarikan diri, namun Batman dan Spider-Man mongil ini segera mengejarnya dan akhirnya berhasil melompokkan dan menangkap penjahat tersebut. Aksi bayi superhero berikutnya terekam dalam video berjudul Batman vs. The Tooth Fairy. Dalam aksinya kali ini, Batman yang diperankan oleh seorang bayi berusia 4 tahun yang bernama Elaya ini, sedang dalam misi untuk mencari sang penjahat gigi. Aksi Batman mongil ini bermula ketika sang korban yang bernama Grace berteriak meminta tolong. Batman pun datang dan Grace berkisah bahwa giginya telah dicuri oleh free gigi. Batman pun segera meluncur menuju Batmobile miliknya yang berupa mainan mobil-mobilan. Dengan bersusah payah, Elaya mengendarai mobilnya dan langsung menemukan lokasi sang penjahat gigi. Batman kemudian segera memenjarakan sang penjahat gigi yang diperankan oleh fit, bayi mongil yang belum benar berusia 1 tahun. Selanjutnya adalah aksi beberapa orang balikai yang berperan sebagai superhero yang berbeda-beda. Awalnya terlihat Bruce Wayne Cilic alias Batman Cilic yang mendapat panggilan darurat melalui salah satu alat canggihnya. Bocah laki-laki ini lantas langsung sigap dan berubah wujud menjadi sang pembela kebenaran, Batman. Ia pun segera meluncur ke suatu tempat dengan menggunakan tali. Beralih ke adegan selanjutnya yang memperlihatkan sosok berkacamata Clark Kent yang juga langsung berubah wujud menjadi manusia baja Superman tak kalah mendapat panggilan darurat. Beralih kemudian segera melalui salah satu alat canggihnya. Dan langsung berubah wujud menjadi superhero wanita, yaitu Wonder Woman. Batman, Superman, dan Wonder Woman Cilic ini lantas bertemu di suatu tempat dan mengucap janji bahwa mereka akan selalu menjaga para sebuah di kota. Dan aksi bayi superhero terakhir adalah aksi bayi Iron Man. Video ini menampilkan seorang bayi yang tengah beraksi dalam kostum Iron Man. Namun sepertinya ia mendapat panggilan dari dunia kenyataan. Dan tiba-tiba bayi muncul itu berubah menjadi Iron Man. Bagaimana yang dilakukan Tony Stark saat tokoh Iron Man dalam film aslinya? Rupanya Iron Man bayi ini siap bertarung melawan musuhnya. Yang kali ini adalah sekumpulan klingki bersenjata yang dengan mudah dibasmi dengan senjata andalannya. Setelah musuh-musuhnya terkalahkan, Iron Man bayi ini pun kembali ke rumahnya dengan ketahuan hati bayi. Margaret terlihat senang berhasil menjalankan udahnya mendapat musuh mata. Dan Margaret pun kembali bermain di dalam kamarnya. Terlihatlah, itulah ketujuan kibayi superhero, Kirsten Alipop.